Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan jumlah pasien monkey fox atau cacar monyet di Indonesia bertambah 2 menjadi 42 orang. Menkes mengingatkan masyarakat agar lebih tenang karena penyebarannya tidak semasif COVID-19. Hal ini disampaikan Menkes dalam Ayu Sehat First di kawasan Senayan, Jakarta Sabtu pagi. Pemerintah telah menyiapkan fasilitas kesehatan, vaksin, hingga obat-obatan untuk menerita cacar monyet. Yang kedua, vaksinasinya itu juga sudah ada. Dan sudah kita berikan lewat organisasi-organisasi sosial yang terlibat dengan kelompok tertentu ini. Yang ketiga, obatnya juga sudah ada di rumah sakit. Jadi kalau toh pun sakit, itu juga sudah kita berikan obatnya ke rumah sakit. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang fatal. Vaksinnya kita ada, sudah beli lagi. Ribuan saya seingatnya, kalau tidak salah ada 5 ribuan.